pulau ini kita mau nanti kaya-kaya kata kaya-kaya rembang jengsuan kuno tanya gue islam sing indonesia seorang jelingan biaya kita mau islam indonesia yang terbaik di gini yang terbaik meskipun ya terbaik itu tidak jelas tapi ya terbaik artinya rasilah itu katakan cekak ngaku pacan minim enggak haru kau di mesin enggak haru enggak haru timur tengah enggak pakai anirah islam enggak haru enggak haru enggak haru enggak haru enggak haru enggak haru sikapkan jonanya kaya ini saya ustadz orang berada nggak kaw 9 cahaya kaya semua karena kita ini kita coi gitu kok datang untuk gun itu kan buka orang di depan umum tapi kan seorang jahab yang penting kanjanya orang ketrucet jahab awal itu ketrucet kita akul ini tapi di indonesia itu baiknya islam yang saya katakan terbaik kita tidak punya tradisi kalau tidak cocok itu tradisi terbaik di selamanya kalau RACACOCK PKB seperti Partai D RACACOCK P3 seperti Partai RACACOCK Pondok Induk seperti Pondok RACACOCK JAMAH atau Rekopo seperti JAMAH jadi varianya itu ringan dan itu melahirkan berkah akhirnya ada tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa gue pula ngomong situ itu bagus kalau di Timur Tengah tidak ada yang namanya kelompok Kurbi ngelawan Tatham ya bunuh Tatham merespon Kurbi juga ikhwan muslimin di Mesir juga begitu di Khortung, di Sudan, di Dalfur di mana-mana begitu di Somalia tapi semenjak ngaji ini sampai anak kanto bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai Samarkondi, Tafkan, Tengguk Hora Azir Becian, Tadjikistan itu baru-barokannya konflik semua bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di tembak Bintoro Maban kemudian mulai pangeran-pangeran kon kemudian menyebar ada yang moh yang gue ini keraton jadi resi orang yang jadi ulama orang yang jadi pangeran di kampung kami makanya kayak di Ponegoro sejarahnya dia bikin gerakan kemudian perilaku hidupnya dia yang gue nulis tak krip makanya terasa yang dikenang beliau punya tulisan tangan yang gue tak krip munggu ini nyaman yang keraton malah menengkaman Sari dia orang hikmah ini terus jadi ulang itu sudah hikmahnya itu kalau terbakar ini kukuyul ini bakat, ini ekstrim kembali lagi kenapa orang-orang warid orang-orang sholah itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat mereka sholah mereka ibadah tapi ketika mendekati shawdur rasul mendekati shawdur rasul pas juga nabi mau masuk shawd jeneng no pengiran maka inna humkot ahda subah mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu tapi saya kenal mereka ya Allah mereka juga kenal saya enggak harus diusir ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilu tidak mudah mengalirkan darah justru atas nama agak agak makanya kalau ini mengajikan ini apapun kondisi kita tapi saya rasa tidak mudah funis atau menfaatkan halal darah misalnya rasa orang-orang nanti sudut langit asal Islam atau kabir di sini atau kabir tinggak harpi orang rasul jadi kalau kita berhenti orang terus patah ini perasaan di patah ini ya mati diri pokoknya hindari sesuatu yang berbau menghalakan darah karena kita ini sudah kenyang sudah kenyang dengan tragedi-tragedi komunisyaan atas nama agak 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 perompak-perompak Somalia mencintai mewah-mewah menggoda kampung itu mergoda 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 revolusi mencintai mewah-mewah misalnya orang-orang kemerowan banyak tragedi-tragedi yang mengatakan nama mergoda terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu cara bahasa dunia rampok misalnya dalam bahasa agama disebut nominimah mengatakan kubutulewong cara agama kadang biarani amat artinya apa agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung paham ya karena ada ketama alis tidak sekali darah ini marah mencintai mewah-mewah oleh bisa paham ya sehingga mereka makanya banyak cerita-cerita ekstremis islam yang kemudian menurutkan si polisi pernah garong di toko emas ini pernah ini itu karena mereka sekali meyakini satu keyakinan menganggap mengunik misalnya pemeriksaan terus dianggap amat erit karena keusuhan mail itu kan reit makanya saya setuju model islam-islam familiar islam sederhana saya mengatik mati saya seneng islam aneh-aneh ex karena saya sholat di rapati saya saya seneng islam minimal saya mengatik mati saya seneng kalau ada buji pulau saya seneng misalnya pemeriksaan berkara kagian solatuna saya seneng selain kesel ya repot aku kan pemeriksaan pemeriksaan mengheran bahan islam sederhana itu saya juga stabilitas tidak 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 repot repot menurutkan tidak ada jembar pemeriksaan pemeriksaan repot sehingga mati pemeriksaan pemeriksaan ini karena kalau saya punya hitung-hitungan sejarah semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus dan ada kesamaan secara ilmu rasional ini disebut Cooper dalam teori psikologis orang Cooper itu cenderung begitu jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan jadi kayak nombong jadi paranoid asal orang dia layak dicuwigai layak dibunuh itu orang-orang soleh ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan Mu'awiyah melahirkan kegaduhan tapi kenapa faswa mereka kemudian halal darah kita akan kita akan mengalami misalnya Pak Gui Ban Betawi ke Jakarta terus siapa mau nabuh ikus dir itu kan selain tidak tidak islami juga rap kalau tidak jatuh ngapain dibiarkan atau tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa dihilangin kan ada kebenaran misalnya kita sudah kita bangun saya tuh sering konsultasi sama orang-orang begitu saya tanya kan ada kebenaran misalnya kita sudah kita ngapain cari kebenaran yang tidak musimah yang tidak disepakati ulama misalnya kita bunuh siak sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan atau tidak mendesa apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu jangan-jangan karena nafsu kan enggak mendesa nah kalau sampe tanya tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang perang itu beda dengan membunuh perang itu gentleman adepat-depan dulu sahabat ngadepi orang kabur adepat-depan nah kalau membunuh menikam dari belakang itu enggak perang enggak bunuh-bunuhan kamu bunuh sepihak orang lagi kongkong-kongkong kok patah ini aku tunggal adepat-depan kira wakani perang itu kan adepat-depan makanya yang dialami nabi dan sahabat itu perang bukan membunuh meskipun efek dari perang membunuh tapi membunuh tanpa perang itu enggak gentleman misalnya orang pas ngajinya dibom orang pas tongkong kongkong ini-kongkong itu kan sepihak enggak perang enggak sepihak meskipun efek dari perang bunuh dia membunuh berbeda dengan perang paham itu berbeda sekali nah kalau orang keluar itu gentleman harusnya nantang Ali Ali kami itu salah coba perang tanding sama saya itu fair enggak enggak ini sholat tubuh bahkan riwayat baca eh pas torasi kaya rawani enggak ini pas wujud mulupan nomen oleh nyolong gitu gitu ngeriwayat itu kan betapa gentleman-nya enggak kesatri dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh enggak disertai bunuh kan karena tidak kesatria yang punya pedang melawan yang tidak punya gitu ini harus jadi sejarah nah orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilu sedam ini yang dimaksud Nabi inna unkot ahda subadda mas wangun itu raporun lupi suwargo mereka bikin bid'ah yang parah ini melahirkan tragedi kemanu ini kalau mau ceritakan fatul bari jadi bid'ah disini bukan sekedar bid'ah katus taklilan kuburan bid'ah ringan mau masalah tenan ya orang-orang yang merokok bid'ah-bid'ah ringan ini kelas-kelas ringan ini yang bicara-cara bid'ah ini bid'ah yang sampai tahlilu itu nger ya itu kayak yang dilakukan makanya makanya kuburan di tamu ini kata ini rembang yang suhan kuna tanya islam pun indonesia yang terbaik yang terbaik tidak jelas tapi terbaik artinya raja lah itu katakan cekak ngakup adhan minim gak rukun dimensit jamin kalau orang timur tengah janggal pakai anirah islam dikok orang-orang mencegit lagi 3 rupu wibar dikablak menek katakan cekak lah yang calanan kya ini ustadz ragu berahatan ben gona nge-baya semandang murguna gini sisa koi gitu kok datang untuk gun itu kan buka orang di depan umum tapi kan seolah jAP yang penting kancahannya orang ketrucet di jAP awal itu ketrucet tapi di indonesia itu baiknya islam yang saya katakan terbaik kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok itu tradisi terbaik islam racaatok PKB seperti partai di racaatok P3 seperti partai racaatok Pondok Hiduk seperti Pondok racaatok jamaah dari Koh seperti jamaah jadi varianya itu ringan dan itu melahirkan berkah akhirnya berkeliaran pakanan dan sebagainya itu tidak apa saya kalau ngomong itu bagus kalau di timur tengah tidak ada yang namanya kelompok kurdi melawan tadam ya bunuh tadam merespon kurdi juga bunuh di Mesir juga begitu di Khartum di Sudan di Dalfur di mana-mana di Somalia di Indonesia di Indonesia di Indonesia itu tulisannya menulis buku yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel tapi dari kelompok Islam garis keras itu semangat sekali ingin bunuh itu tulisannya yang kita memang tidak antian tapi tidak bisa jadikan mudah kita respect sama perjuangannya hamad ekonomi muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok tapi itu tetap kita punya budaya sendiri ya kita punya budaya apa ini budaya yang gremeng daripada dari utur gremeng rapopo yang penting gak mat semua bentuk semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah mengalirnya darah itu harus dibelak dan itu syariat Islam tertinggi buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir kures untuk damai dikenang sebagai berarti Nabi kalau perang sudah mentok gak ada perdamaian gak ada perjanjian selama masih mungkin itu Nabi gak senang makanya ketika kafir kures minta satu perjanjian yang dituruti yang nabi suruh Hudebiyah dulu ketika di Medina ada di agama Medina juga dituruti jadi perang itu sudah mentok Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu gak ada pertumbuhan darah itu gak ada sehingga dalam pekih ada sedisebut kafir zinti kafir mu'ahad kafir mustaqman itu orang-orang kafir yang gak boleh diperangi karena statusnya tidak hard pekih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakhir juhum iman khaytuh akhir juhum makanya mereka yang merangi kamu gak ada di Quran di Al-Qur'an perangi al-ladhi nah yukaw maksudnya jelas perangi mereka yang merangi tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu gak ada yang aset perangi mereka yang merangi dan usirlah mereka mengusir kamu akhiri juhum itu itu jelas sekali akurannya sehingga disebut perang karena berada pada bukan bunuh itu benar sekali kan musuhnya pas turun dipatahin pas sujud kalau di sini jadi adikkan orang kafir itu gak cacok Ali terus ya Ali tak cacok kamu itu perang danding apa sentel kalau Ali rasa cacok abrum bisa perang danding Amrub Nu'at itu panglima terbaiknya Mu'awiyah rasa cacok di Ali sejak perang nanti tapi Amrub Nu'at ngerti Ali sehingga ini perang tapi Ali nanti pengapesan disebutkan roma wawajah itu dari ini mereka ratau roh awra kemana ratau roh awra itu wong iyo warng Amrub Nu'at mereka kalah terus udah di malu Ali muncul apa sama ini ini kau строй tahu roh tetap tahu roh itu anak roh enggak sampe biar tahu kenapa ini kan biar sampe tahu kenapa orang-orang Tola yang sudah dekat sama Khawdur Rasul ini kan sudah dekat sudah sampai ke Khawdur tapi sama Nabi mau ditarik ayo ikut masuk bersama Allah ditegah jangan jangan boleh ikut karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu itu tragedi itu dimulai setelah Kabupaten Syedina Ali Ambrugnuas ya diteruskan Kabupaten Syed Ujian ya habis itu terus-terus sampe periode Timur Leng Timur Leng malah lu cuman nih tidak tahu Tenggene saat ini tempat nanti Nobel gede kawasan Turki kawasan itu dinew genegor istat mantan budak mulanya rana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak Tung Biasa orang-orang pemimpin sejati nengperang ke keluarga priayu jauhkan meledih seorang priayu rapatiwani mati umkene riwek kicrat kicrat anak mantan uang Cilek kena teso ya biasa ditabok iwang ya kenapa ya penting enggak jadi tokoh menggonekate gak karung wani wu dia filosofinya jelas ketika ditanya ingin nyerang mesin nyerang medinah nyerang mana-mana sebagaimana hanya ada satu Tuhan juga harus ada hanya satu raja jadi dia itu satu-satunya raja yang kepinggian negara Islam sedunia rojo diwe dikirimi surat anggar gak melakafidiasi kerajaannya jadi diserang diserang kerajaan dulu memang begitu kayak Majapahit anggar kerajaan kecil diserang melak utawa diserang nah melak ya terimakafidika kecepatan nah ragil melak sih ya dimurlainya begitu dia yang langsungkan hanya sama Ibnu Khaldun menangi tragedi-tragedi perang dia konsultan itu begitu dimana-mana begitu kerajaan Islam begitu nah tragedi perang ini dianggap awal uman sana itu Yazid karena yang yang berlaku Sinten Sayyid Sinten namanya balik yang cerita Sia karena Sia itu kecewa dengan selain Husein Alam maka dalam hadiahnya Sia dalam idola Sia itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husein makanya diotak orang Sia kalau gak ada di Amerika ya perang gak ada di mana ya perang karena mereka gak punya hadiah referensi sahabat singkuna kuno sahabat singkafian orang-orang mereka paham ya terus kaum-kaum kawarit ini karena mereka soleh sudah dekat ke surga ya sama Allah diingatkan mereka gak layak bersandingan dengan kamu ahdasu itu bukan sekedar kita kayak ta'lil kayak klaimnya wahabi itu kalau wahabi itu berlebihan masa yang siara kuber dihukumi sirik kalau tahlil dihukumkan apa? nak caraku loh itu tuh ngukumi sirik itu yang ekstrim lah dosa besar yang ekstrim kayak yang bunuh saya berani bersumpah saya itu kalau selain bunuh itu kalau bunuh itu masih kalau bunuh itu ini di rumah gede-gede bubateh ini mulanya disek Nabi Sufuh Febiyahu pinter Nabi Sufyanul putih Nabi Sufyan jenis ini hidup itu itu aku ngajar itu tol kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya cinten ini tuh pas ketemu Nabi pas satu Mekka nih mas, aku menislam damai aku moh perang ya saya ini simpas mas, aku matain ibalam kirang-mirang dia matain ibalam kirang-mirang ini tuh orang Arab dulu itu terus ngembangkan satu apa ya satu pegangan hidup misalnya nurabihim siltoron wakotaldumuhum gibaron saya cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede bubateh sebab itu dosa membunuh harus kita hantup akbaril kabak ya karena logikanya kan nurabihim siltoron wakotaldumuhum napa? gitu ya cilik digolak no bedan dukon ditimang-timang kena nyamuk ya raw lah karena kelar tuku susu di ruangnya adil berdas ya diurangnya hutang-hutang dong gede-gede sih pak mau berkara diurang kubur, berkara bedah gitu ini udah beno pak gak nganti kena patok paham ya? setasak uwe lah misalnya karena pulau itu dihukumnya yang ringan misalnya raja-raja, misalnya kelompok warhabi apa-apa, besalah api apa-apa raja itu diurang kubur orang kurang kerja itu kan ringan dihukumnya kubur itu dihukumnya orang gak jelasin orang kurang kubur itu sireng yang kubur saya ingin nanti cerita itu kanca kulun wong ngalim, dihukumnya patuh mubur ini ku moro Mekah di kantor imigrati tati keunangan bahwa kitab saharikul anwah kitab wasilai dan muhammad gak sara wabia sireng tapi kitabnya tidak, tidak beli si wabia hari ku dilepok na kantor wong ngalim, dihukumnya kitab dihukumnya dihukumnya aku lagi kubur saya baca saharikul anwah dihukumnya 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 tidak dihukumnya 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 dari wilayah ini kita melalui keluarga ini dituang dikira dikira selanjutnya ini dikira dikira sireng ini berkata-kata ini berkata tidak dipanggil tidak bisa mati kalau di mudin itu mati malah ada yang berkata saya ingin berkata bagian ini berkata pertama saya coba di daerah ini saya tidak kandang saya berkata, mudin itu saya berkata saya berkata, keluarganya saya tidak berkata mudin saya tidak berkata saya tidak berkata saya sudah berkata saya tidak berkata saya mengandalkan hal ini karena sholat-sholat itu ringan saya menghubungi raksasolati maksudnya raksasolat dengan anak-anak karena ke ekstrim itu memang ingin saya saya itu tidak sepeda dapat dengan wahabi itu wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirek ini sirek itu kalau bilang saja seperti ahli sunnah ahli sunnah itu kan ringan kalau menghubungi orang gendun, pasak itu kenapa? gendun, ini ada raksasak banyak uang ada uang untuk tangan ini hukumnya, pasak gendun misalnya uang tukang garang penjahat, jadi gampang uang tukang gendun, wah WCS bahwa dia mau hukum istirahat akhirnya diistilahwannya, mulai alih sunnah setau keistilahwannya hahaha mergul gendari bahasa gendun gendari bahasa gendun ada PSK jadi hukumnya apa? ya hukumnya hukumnya apa? uang tukang paling penjahat uang tajilah uang tajilah itu uang tukang padahal lagi hukum istirahat itu keputusannya Tuhan ekstrim keindahwa lah ya biru ayusrakan apa? taruhannya istirahat, kudusannya rakenek disebut kalau tidak dihukumnya istirahat, tidak mengubah ya biru, madunah lumayan hahaha hahaha lalu dihukumnya nah sampai takohannya urusan sholat tarah sholat itu tak jauh gampang jadi yakin ada sampai yang terakhir yang terakhir menyolati, rasa sholat buatan ke sekolah itu kalau tidak menyolati, kalau tidak menyolati nah itu kan ringan ringan cocok kalau sudah dikirai paswani ini bagian ringan hahaha misalnya sisa-sisa liran dermogandu kematakan sehingga setelah ada islam ya masih banyak dulu itu kayak agama cintuk di Jepang terus di Iran sendiri ada asdadirda ada agama ah roman yaskan itu dulu kan menjadikan matahari itu terlalu ukur karena matahari itu adalah dianggap sinar dunian makanya sejarah ibrahim melawan sejarah ibrahim matahari nah dalam teori kayak di Jepang dimana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak ini sejarah, paham ya karena matahari dianggap sentral dianggap kayak sayangnya Tuhan, sentralnya sebab itu ngentikanin Nabi aja sampai sholat ketika matahari baru terpis, juga jangan sholat ketika matahari mau terpis sangking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari sampai Nabi ngentikan fa'in na'umat korna setan karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum masehi sampai selama masehi menggap kematahari itu sumber sinar sumber segalanya, sumber kehidupan sehingga dulu orang itu kalau orang Arab malah kan orang Arab itu ngentang yang konggung susernya ini itu ketak orang Arab itu nyejelia jenate sirek orang Arab itu kalau darah ini timur itu kan masri nak darah ini pulang mas terus nak darah ini kenapa? berikir budi? kido ya? kido ya? kido itu kenapa? janubi ya? kenapa? jenun janubi ya? jenun janubi ya? kenapa? 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 ngukur ukuran itu begitu masrik masrik terus ini kenapa? kalau kamu mau bayangannya orang Arab itu madep ngalor itu jadinya ya begitu kalau kalian ini kamu mau bayangannya madep ngalor itu kan berarti sini itu kena masrik sini kena masrik tapi orang Arab kan caranya ngukurin begini sehingga sana punya nama masrik sana punya nama masrik terus ini itu gak punya nama namanya ini janubi sama nama intinya orang Arab kan bayangannya kok ini adep ngulon madep ngerti dan itu saham gimana maksudnya artinya mereka menghadap matahari kan dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah teman dewa faham ya? faham ya? itu sejarah jadi ngak di batara kita dimulai ke bayangannya kok maksud namanya Islam antipati ada sholat wakaya metode seringin jadi makanya juga kita wakaya seringin ini tengah nabi yang dilawan itu kurang tengah yang kalau sholat pas seringin metu surat pas yang tengah tengah karena kalau seneng kalau kalau ulama berapa di sholat di sholat aku itu mana, duha malasik api itu hanya mampu kita tak ngapain mampu kita hitung, karena kita kanan-kanan kita hitung, secara tarik itu kita hitung, gak tercocok ini pun nunjuk, betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan di kedewakan matahari itu ganti ini bersama antrop sejarah sebab itu nabi juga melawan dengan cara itu ketika nabi Muhammad ngaramlah sholat, batasannya matahari semua alatannya nabi, apa? fa'inna rumah, tatlu'u kornat itu bareng ngambil selerahnya setan secara kekuinan maknanya, itu pas setan nyetaknya sungguh, nyetaknya gedik jayaan jadi setan yang provokasi menusuk jelaklah pentingnya matahari jelaklah betapa matahari menjadi sentral kehidupan jelaklah matahari sebagai yang segalanya karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan orang terus menghadap matahari pas menghadap, karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa jelaklah Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik lelacaranya yang mirip belah ojo gue sholat atau gue ngopi, tandu' ngga, 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 ngga saya maksud ujung haram antara, suatu scenario miscar aku panghari harus haram sakit, haram 6 saat ada yang diperlukan paket ini kalau istighori kalau bikin memang kita itu tinggal satu-sajangan kita itu gampang tahlilus terus sampai standar mengelang narasakan ngerasaan ngajak bola-bola itu ringan-ringan tahlil raja-raja sampai bertuah manduwa rasukwa ngurah jelas itu kan ringan tahlil raja jaya partai ini itu maksudnya iya kok melihat partai maksudnya raja saya raja jelas ngurang ngelakonnya kan jelas kamu yang ngelakonnya ya jelas hitung-hitungannya kumpulahnya ngelakonnya raja hitung-hitungan yang kita ngelakonnya ya itu selamat menikmati padahal orang-orang itu yang disebut Nabi mereka saya tahu dan mereka juga tahu itu karena mereka mudah tahlilut jangan terprovokasi sama di luar tahlilut itu ringan ada akibat Bogotan, itu meraih Masa Rukin seperti anak bupata ini terbujudnya kelabaran kalau anak bupata ini terbujudnya terbujudnya harus ini repot teman tembaranku malah repot itu merah mereka berpaksa mereka tidak mau Bukin Alfa di Hak Bukin Alfa di Hak